bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan materi berikutnya resizing dan replacing product image gambar yang tertera di sini adalah merupakan slider revolution ukurannya cukup besar dan kita bisa mengetahuinya berada di dashboard kemudian pada media kita klik library selanjutnya kita cari gambar yang tertera di situ sebagai misal di sini kita lihat di sini untuk dimensi ukurannya adalah 1920 kali 680 maka ini kita copy buka photoshop create kemudian paste lalu pada color foreground color kita klik di sini timpakan di sini klik OK selanjutnya kita brush cari ukuran yang paling besar ya 200 boleh selanjutnya kita arsir di sini kemudian kita buka contoh produk ini kita hapus untuk backgroundnya caranya magic eraser tool nah teman-teman kalau untuk bisa menghasilkan produk yang bagus sebaiknya teman-teman menempatkan produknya pada kertas atau kain yang putih atau kain hijau green screen sehingga ketika akan dihapus backgroundnya itu akan sangat mudah sekali dan hasilnya lebih bagus nah karena ini dilakukan sudah ada background warna putihnya maka cara menghilangkannya adalah magic eraser tool kemudian toleransinya kita pilih 35 klik di sini lebih kurang demikian selanjutnya di sini untuk ukurannya image size kita rubah menjadi 680 drag masuk ke layar 1 timbakan di sini ini bisa teman-teman rapikan dengan cara terbesar geser pada rectangle market tool kita klik kemudian ini pelan-pelan kita hapus satu-satu cukup arsir pada bagian yang akan kita hapus saja ctrl-d untuk menghilangkan arsir move tool pada size zoom kita feed screen selanjutnya kita file export save for web legacy kita lihat di sini untuk ukurannya bisa digeser ini ukuran yang high ya kita coba medium jika medium masih bagus maka kita ambil medium saja klik save tempatkan pada management folder kita kasih slider image 1 selesai ini bisa kita close ini kita close sekalian kita lanjutkan setelah kita meresess dari slider resolution saya ingin memperlihatkan sekali lagi bagaimana kita itu mengerti berapa sih ukuran yang ada di sini ya jadi teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan windows print screen kemudian arahkan di sini lalu buka lagi photoshop create new ini bisa diketahui ukurannya adalah 634 x 300 kita create seperti ini ya kita cek dulu pada media library kita perhatikan di sini untuk ring in yellow gold ini ya with diamond kita cari apakah benar ukurannya sama dengan yang tadi lot more ini ya ini ya ya persis ini ukuran sebenarnya adalah di 680 x 322 680 x 322 berarti ini 680 x 332 kita sudah punya pola selanjutnya tinggal kita lakukan suatu replace sama kita akan membuat suatu warna yang sama dengan backgroundnya ini kita copy kita paste kemudian sama kita hapus lagi perhatikan di sini tadi gambarnya ada di sekitar sini ya tidak menjorok ke sini maka kita akan menampilkan produk lagi yang ada di sini dengan mencari gambar yang sudah kita miliki sekarang kita akan menghapus background melalui online kita buka terlebih dahulu untuk express express.adobe.com kemudian kita browse your device saya akan menghapus background sini sambal botong klik open tunggu sekejap ini background sudah terhapus kita copy save image as sambal labnya buka yang png open with photoshop perhatikan di sini tadi untuk ukurannya image size adalah 322 maka untuk sambal botol ini juga image size kita samakan 322 selanjutnya drag ke layar 1 timbakan di sini bisa kita edit transform scale tarik di sini move the kita duplicate layer kita geser ke sini kemudian layer copy kita taruh di bawahnya hasilnya seperti ini teman-teman kita bisa geser ke kiri dulu kemudian export save for let jpeg medium masih bagus kita kasih produk 1 kita kembali ke dashboard sekarang kita akan merubah dari slider revolution kita klik slider revolution bagaimana untuk mengetahui slider mana yang digunakan kita bisa lihat di sini untuk di homepage kemudian kita klik edit page kita edit with elementator nanti dari sini kita akan melihat slider mana yang digunakan pada website kita klik di sini untuk section klik kita dilihat untuk shortcode nya bisa kita copy ctrl c ini selected slider 1 kita buka notepad slider slider 1 maka pada sini kita bisa lihat slider 1 kita close new pada halaman 2 nah ini yang terpilih kita klik e-compensil editor editor is loading teman-teman di sini bisa arahkan pada menu slide bg animation kita klik pada ikon gambar kemudian di sini pada type image media library kita klik kita upload gambar yang tadi pertama kali kita buat open insert kemudian save kita cek untuk preview nya selanjutnya kita akan merubah ini kita klik edit with elementator ini adalah tampilan dari di halaman elementor scroll arahkan di sini untuk edit kolum klik pada kolum anak mana ini namanya section maya banner linknya adalah terhubung ke halaman di mana ini akan link external link saya berikan contohnya ini jika di klik maka dia akan loncat ke halaman external product shop dan back maka linknya ini karena kita belum buat kita ctrl A kita kasih tanda pagar saja kemudian di bawahnya kita klik image kita klik choose image pilih upload select file berubah dengan gambar yang kedua tadi kita buat yaitu sambal tunggu hingga proses uploading selesai kemudian klik insert media kalau sudah seperti ini teman teman bisa lakukan ini untuk konten nya rubah sini silahkan dirubah saja dr artinya spasi ke bawahnya enter jika ini dr kita hapus maka dia akan tampilannya seperti ini saya menghendaki untuk setelah gold adalah enter widthnya tidak nabrak ke sambal maka di sini dr seperti ini oke kurang rapi lebih kurang demikian klik update selesai update kita lihat hasilnya kita reload jika di klik dia tidak lari kemana lagi karena ini masih posisinya adalah pagar terima 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 terima